PUSKESMAS Banyak cara dilakukan Puskesmas dalam mendukung gerakan masyarakat atau germas di lingkungannya. Salah satunya Puskesmas Baros yang telah 2 tahun mengkampanyekan JPGPS cepat atau Jalan Pagi, Pungut Sampah, dan Deteksi Cegah Penyakit Menular. Aksi ini diikuti oleh beberapa unsur termasuk pelajar TK Winaya Karya dan SD Tespong Kelurahan Jaya Mekar, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi. Sepanjang jalan, rombongan bersama warga melakukan aksi pungut sampah yang juga didukung oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi dengan menyiapkan kantong dan kendaraan motor dan mobil sampah. Setiap warga yang dilalui juga diberikan pengarahan untuk selalu berperilaku hidup bersih dan sehat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, Rita Neni, menyambut baik dengan gerakan JPGPS yang diinisiasi oleh Puskesmas Baros ini, sehingga perlu diapresiasi karena aksi ini sudah berjalan dua tahun dan membawa perubahan perilaku yang positif terhadap masyarakat sekitar. Untuk Puskesmas Baros perlu dapat apresiasi ya dari pemerintah daerah karena memang berbagai kegiatan terpasuk hari ini, gerakan jalan pagi, gerakan pungut sampah di wilayah Kecamatan Baros ini sudah berjalan cukup lama, sudah dua tahun dan alhamdulillah hari ini kita bisa bersinergik dengan berbagai SKPD yang ada di Kota Sukabumi dalam rangka menciptakan. Jadi ada berbagai hal yang kami ambil di sini di saat kita ketemu masyarakat, kita bisa mendapatkan apa yang diharapkan masyarakat untuk sektor kesehatan dan tentunya di dalam pelayanan, khususnya berbagai kegiatan-kegiatan yang ada di Bajaran Dinas Kesehatan dan Ketemani Puskesmas. Sementara itu Kepala Puskesmas Baros, Wita Darmawanti, mengatakan JPGPS cepat ini dilakukan setiap bulan hari Jumat minggu keempat berkeliling di empat kelurahan dan sudah berlangsung selama dua tahun. Gerakan seperti ini juga adalah pelayanan kesehatan masyarakat. Jadi supaya masyarakat juga paham bahwa pelayanan itu, pelayanan Puskesmas itu bukan mengurusin orang sakit gitu, tapi mengurus orang sehat dan supaya mempertahankan kesehatannya. Nah, mengkampanyekan ini, mengsosialisasikan kesehatan ini tidak bisa kami mengerjakan sendiri. Akhirnya semua sektor kami ajak untuk sama-sama turun ke jalan, turun ke wilayah supaya kami juga banyak mengenal masyarakat dan masyarakat juga kenal kami. Menurut data Dinas Kesehatan, indikator perilaku warga kota Sukabumi sudah masuk pada standar yang baik, sehingga perlu dipertahankan termasuk salah satunya kampanye JPGPS cepat di Puskesmas Baros yang bisa menjadi model bagi Puskesmas lain bagaimana bisa menggalang kebersamaan antara lintas sektor dengan cara turun langsung ke lapangan dengan cara yang sederhana tetapi bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak.